Oke, tadi saya bagi karena takutnya nanti value terlalu gedean Karena saya coba jangan sampai memakan kuota terlalu banyak buat mahasiswa Nanti ini ada versi yang 1GB dan versi 64MB Ya, hitung-hitung buat yang mau hemat kuota juga Karena saya tahu juga banyak perkuliahan Bukan hanya perkuliahan ini aja ya Pasti banyak yang lain gitu Makanya tadi saya bikin ada yang nanti tergantung permintaan Apakah sekitar berapa MB gitu Kalau misalnya materinya Supaya nanti pak mohon izin pak Kalau misalnya upload materinya jangan terlalu gedean Karena kami kuotanya terbatas gitu Walaupun sekarang sudah di subsidi ya sama pak rektor ya Oke, sekarang kita mulai Yang tahap keduanya Model tahap tak terbatas Infinite stage model Sebenarnya ini tahap kedua ini kita akan melihat lebih lengkap ya Apa yang Kalau yang tadi saya bilang Kalau keinginannya banyak banget Nah, infinite stage model ini infinite ya Infinity stone kayak di ini Avenger ya Nah, sekarang metodenya itu ada dua Enumerasi lengkap sama iterasi kebijakan Mungkin saya akan bahas nanti sampai di ini aja ya Exhaustive enumeration Mengepolasi sama kebijakan stasioner yang mungkin dari masalah keputusan Jadi permintanya banyak Permintanya Tak terbatas Kalau mau diturutin pelanggan ya Pelanggan ini kan Kadang-kadang permintanya Melebihi apa yang dari kita miliki Malahnya sering kalau misalnya kalimatnya Walt Disney Senang melakukan Apa yang orang lain tidak bisa kerjakan gitu ya Apa yang orang katakan dan tidak bisa dikerjakan Makanya Walt Disney Itu yang sering saya masih ingat kalimatnya Nah, sekarang kita akan masuk Model tahap tak terbatas Kalian baca sendiri ya Dan saya tidak lupa mengingatkan juga Kalau misalnya kalian Sambil belajar ini Mohon Dilihatin juga filenya di komputer kalian Tadi hp kalian biar lebih lengkap gitu Next Metode enumerasi lengkap ini sebenarnya Lebih mengarah ke matriks probabilitasnya tadi Sama matriks terapelemen transmisinya tadi Ini Kondisi Sama yang ini Yang tadi ya Kalau masalah petani tadi Ini masalah Tanahnya Ini biaya Biaya Pupuknya Oke, ini kita pindahin dulu ya Yang recordingnya Oke Kalau kita lihat disini Matriks probabilitasnya Sama 1, 2, sampai M Matriks penetrasisinya Atau kebijakannya Ini stasionerinya Ini 1, sampai 2 M Sebenarnya nanti kita lihat nih Apa sih yang membedakan Infinity-nya Infinity sama Infinity Oke Langkah pertama Hitung FI-nya ini FI-nya tadi Jumlah keseluruhan total ya Perkalian dari P dan R-nya Nah, langkah kedua Hitung Ini V-I-S Dia nanti kayak Cari probabilitas Long run Stationer probability Probabilitas Stationer jangka panjang Atau Probabilitas status mapan Nah, kalau Ada kalimat Probabilitas Probabilitas Biasanya itu Dia tidak pernah Melebihi dari Satu Atau Seluruh jumlah Probabilitasnya Total Probabilitasnya Probabilitas itu Sama dengan Satu Nah Jadi, kalau nanti kita cari Probabilitas masing-masing ini Dari matriksnya Probabilitas transisinya Yang berasosiasi Dengan kebijakan S Sekarang kita lihat nih Nilai-nilai apa aja sih Yang dimaksud Nah Probabilitas dihitung dengan V pangkat S Kali PS Sama dengan V pangkat S Maksudnya apaan nih Pak Kok dikali hasilnya Satu Gitu kan Ya, seharusnya ya Kalau misalnya ini satu Ini kan hasilnya tetap jadi P ya Sama dengan P ya Tapi enggak Disini kita lihat dulu Sebenarnya penjumlahan V pangkat S ini adalah Bernilai satu Jadi jumlah total Yang tadi saya bilang Mau dia V 0 pangkat 1 Plus V 1 pangkat 2 Plus V 3 pangkat 2 Misalnya Tetap hanya sama dengan 1 Karena kan ini adalah Semua koefisien Probabilitas Jadi dia semua ini Hitung-hitung totalnya itu Tetap aja nanti hasilnya Probabilitasnya Tapi harus tinggal V ini menantangkan Probabilitas Probabilitasnya Koefisiennya Sedangkan V ini tadi Hasil kali dari Matrixnya Sama dengan Biaya angkosnya Nah Jadi kelihatan ya Kalau tadi Nilai maksimal tadi Kita enggak ada nilai probabilitas Nah Kalau infinity ini Yang tak terbatas ini Memiliki Nilai V Atau nilai probabilitas Sekarang kita next dulu ya Ini Kebijakan optimalnya itu Maksimum E pangkat S Jadi maksimumnya nanti Sebenarnya sama ya Pangkatnya ya E pangkat S nya E pangkat S nya Oke Pokoknya Kalau misalnya masih Belum mengerti Kalian pakai buku MTAH aja Kalian download Sebenarnya banyak Berseliguran di internet Tinggal kalian cari aja Nah Kita lihat nih Status 1 Status 2 Sampai status 8 Ternyata banyak ya Infinity ini sebenarnya Tergantung permintaan Kebijakan 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 1 Statusnya Tanahnya jelek banget gitu Sedangkan peraturan ke 6 Lakukan pemupukan Jika dalam status Bagus Atau sedang Nah berarti 3 nya gak usah gitu kan Kalau misalnya 3 Gak usah dipupuk gitu kan Nah kalau protokol 7 nya Atau peraturan ke 7 nya Lakukan pemupukan Jika dalam status 1 Atau 3 Berarti kalau misalnya Biasa-biasa aja Gak usah lah Berarti ini sekali bagus Atau sekali buruk gitu kan Nah kalau status 8 Lakukan pemupukan Jika dalam status 2 dan 3 Berarti kalau kondisinya 1 Bagus Gak usah dipupuk gitu ya Jadi ini kalau infinity Banyak permintaannya Nah masalahnya Kalau banyak permintaannya Berarti Matrix nya juga Tambah banyak Seperti ini P1 R1 P2 R2 P3 R3 P4 R4 Banyak permintaannya Nah tadi kan ada 8 Berarti otomatis R nya juga ada 8 ya P5 R5 P6 R6 P7 R7 P8 R8 Nah ini yang saya bilang tadi Kondisi tanah Kondisi pupuk Karena kalau kan pakai pupuk Otomatis pakai biaya Sekarang Yang mau dicari Benar gak nih Protokol yang mana sih Sebenarnya yang bisa Menghasilkan keuntungan Atau protokol yang mana sih Sebenarnya yang memberikan kerugian Atau protokol yang mana sih Atau peraturan yang mana sih Yang seharusnya kita gunakan Untuk mengoptimalkan biaya Nah Kadang-kadang-kadang Kalau kita bikin kebijakan Kita belum tahu nih Hasil dari kebijakan itu Apakah menguntungkan Atau merugikan perusahaan Nah Maka Markov decision ini Memberikan sebenarnya Alternatif bagi kita Membandingkan Sekarang kita lihat Ini udah ada ya Tiba-tiba ya 5,3 3,0 Min 1,0 4,7 3,1 Kalau ditanyain Pak Ini dari mana ya 5,3 3,0 Min 1,0 Nah Sama lagi Kayak tadi Jawabannya Yaitu Perkalian dari setiap Sisinya Jadi Perkalian dari sisinya Saya copy dulu ya Kayak tadi Saya copy dulu Yang ini Next Next dulu Ini Habis itu Saya Previsi dulu Saya copy dulu ya Biar kita Enaknya sih Kalau pakai kelas online Ya kayak gini Gampang kopas-kopas Gitu lah Oke Ini pindah Kalau saya pakai ini Namanya open board Oke Set Nah Kalau dihitung-hitung ya Gampang ya Nah Perkalian tadi Sama Menghitung Visnya P dikali R Nah Kayak gini nih 0,2 Kali 0,7 Plus 0,5 Kali 0,6 Plus 0,3 Karena jumlah total Nanti Ujung-ujung Sama dengan Sama dengan 5,3 Untuk Satu-statu 0,5 Kali 0,5 Ini kan Ini ya Kayak gini ya 0,5 Kali ini 0,5 Kali ini 0,5 Dikali ini Ujung-ujung Nanti hasilnya 3 Kok bisa pak 0,5 Kali 5 Berapa tuh 0,25 ya 0,25 Tambah 0,5 3 Sama juga nih Kayak gini nih 0 0 0 Kali 1 Sama dengan Minus 1 Kita ganti ya Warna penanya Biar gampang 6,3 Bawa kesini 3 Bawa kesini Satunya Sampai kesini Nah Untuk proses 2 Sampai 8 Semuanya kayak gitu Vi Tergantung dari 1 Sigma I Sampai 8 Pokoknya ini nih Nanti kita lihat nih Dari perkalian ini Atau jumlah ini Sebenarnya Mana sih Yang jumlahnya Ini gak bisa ditambahkan Ini gak bisa langsung ditambah Bahwa Ini adalah jumlah Hasil nanti Biayanya Ini karena Belum dikalikan dengan Matrix Setiap Bilangannya Jadi perlu diperhatikan Kembali Ini baru mencari V V Is Atau perkalian dari Kondisi tanah Dan Biaya pemupukannya Jadi masing-masing Masih perlu diperhatikan Sekarang next Nah Sekarang kita lihat nih Kondisi tanahnya itu Adalah yang tadi Kita udah dapet Berapa sih Biaya Mari Saya perbesar dulu ya Perkecilnya Oke Sekarang yang jadi pertanyaan Itu adalah Berapa sih Perhitungan Probabilitas stasionernya tadi Kalau kita mencari L1 yang tadi saya bilang V nya sama dengan V1 V nya sama dengan V2 Yang tadi ya Langkah 1 langkah 2 Cuma yang agak berbeda disini Yang harus diperhatikan itu Saya catat dulu ya Biar gak kebalah kebali kalian Yang diambil itu Yang nilai ini dulu ya Saya tandain dulu ya Set Next Set 0,6 Ada 5,3 0,1 Oke Sekarang yang perlu diperhatikan Yaitu yang ini Nilainya ini Yang akan agak berubah Jadi karena kan Matrix 1 nya ini kan Baris 1 kolom 1 0,3 Baris 1 kolom 2 0,6 Baris 1 kolom 3 0,10 Nah Semua Kolom yang tadi Yang harus perkaliannya Dengan matrix Ini kan kalau Logikanya kan Sorry Ini kan logikanya Harus dikalikan Dengan Ini kan harus dikalikan Dengan bilangan yang Kayak gini ya V1 V2 V3 Tapi Gak bisa Ini harus tetap dikalikan Dengan V1 Yang ini Sekarang kita akan Hapus Sebenarnya ini kebalik Jadi kayak gini nih 0,3 Setiap baris yang ini Sorry Setiap baris yang ini Dikalikan Dengan V1 Nah Sedangkan Untuk yang Baris kedua Semuanya Dikalikan Dengan V2 Sorry V2 Sedangkan Untuk Baris ketiga Dikalikan Dengan V3 Nah Nah Sekarang Berarti kan tadi Penjumlahannya Gak otomatis kan 0,2 Tambah 0,1 Sambah dengan V1 ya Tapi ini adalah Penjumlahan Karena redundansi Jadi dibalik Posisinya 0,3 Tambah 0,1 Sekarang kita tanda ini ya Biar Gak pada bingung 0,3 Kali 0,1 Itu berakhirnya Disini 0, 0,10 0,10 0,1 Sorry Kali 0,2 Berakhirnya Sorry Ini hapus dulu ya Aduh Malah Ini hapus semua Saya hapus dulu nih Oke Saya perbagi lagi ya 0,3 Tiga Biar pas ya 0,10 Biar kelihatan ya Ini kalau misalnya Biar gak jauh-jauh amat Baru gitu ya Sekarang kalau misalnya 0,5 0,5 Kali 0,3 Buter aja ya Set Tapi ujung-ujung Hitungannya nanti Setiap Angkanya itu Seperti ini Lelek aja ya 0,1 B2 B3 gitu Jadi dibalik gitu Baris jadi kolom Kolom jadi di baris Penjumlahannya Tapi harus diperhatikan Yang lain itu adalah Nih Jumlah totalnya Ini Ini yang harus kalian cari Nih V1 plus V2 Nah Mencari V1 V2 Dan V3 ini Otomatis Ini adalah Persamaan Ini Untuk mencari V1 V2 V3 Sebenarnya Gampang nih Udah langsung ada jawabannya V1 V3 V2 Wah Karena kalian kan Saya gak bisa ngelarang Pake software Atau apapun di website Sebenarnya ada Saya kasih kuncinya Disini Kalau kalian buka Ya web Namanya ada Ini Sorry Sorry ya Mana ya Nih Tadi saya baru ngerjain Saya bikin Persamaan yang tadi 0,3 0,1 0,5 Yang tadi Ini anggapannya V1 Sorry V1 Sorry V1 V1 Tadi Tapi gak ada Sama sekali V1 X V2 Y V3 Tapi ini Gak bisa saya drawing Karena ini Dari website Simbol lab Botkom Jadi kalian bisa Ngerjain tadi Mencari V Nya Ujik nanti Tinggal masukin Persamaan Itu satu Ini kan tadi X yang ini Yang X Itu adalah V1 Y ini V2 Z ini V3 Kita masukkan show step Karena panjang ya Nggak mungkin nanti waktu terbatas Ujuh-ujuh udah keluar nih V1 6 per 59 V2 31 per 59 V3 20 per 59 Udah langsung kelihatan Nelusia cepat Pak berarti enak itu Ya enak Cuman nggak enaknya itu kalau masih penyelesaiannya agak kurang Sebenarnya saya mohon maaf kalau misalnya penyelesaian saya Masih kurang jelas buat kalian semua Oke sekarang saya kembali lagi Ke materi Nah nilai yang tadi Kita udah dapetin Kita kembali lagi Ini nih 5,3 3,0 dan lain-lainnya ini Kita akan mengalihkan dengan Bilangan tadi V nya Dengan semua Bilangan maksimumnya yang tadi Bilangan Vs nya Kan tadi kita punya rumus Seperti ini ya Biar kalian kaliin lagi ya Nih Kita punya rumus yang ini Sorry Bentar ya VE Ini Vx nya Sorry Ini Saya pindahin dulu ya Vx nya ini Ini saya pindahin dulu ya Ini Vx nya Kita balik dulu Kalau kita cari 5,3 3,0 Berapa sih Kebetulan Yang tadi ini Yang dicari ini Dia itu Pakainya S sama dengan 2 Ini ya Kebetulan dia pakenya S sama dengan 2 Kalau kita kembali Tadi Yang ini Dia kebetulan pakenya Ini Dia pakenya Dia mencari S S nya sama dengan 2 Atau kondisi tahanan tadi Kondisi tahanan 2 Karena Tapi Masalahnya ini agak panjang ya Karena kita harus mencari Setiap 8 kemungkinan itu 8 protokol Atau 8 kebijakan itu V nya berapa Masing-masing Berapa sih Kofisiennya nanti Dikalikan nanti Dengan yang ini Oke 4,V1 Dikali dengan Berapapun nanti Yang V2 nya tadi Ini V1 Pangkat 2 nya Dikali dengan V Yang itu pangkat 2 Ini kan yang dari yang 2 ya Tadi ya Ini kan Ini dikali Apis dulu ya Biar kalian gak pada bingung Gitu Ini Aduh Salah-salah mulu Oke Nih Saya copy Di tab selanjutnya Tinggal saya coret ya 6,59 Malah karena ini 6,59 Kali 4,7 3,1 Kali 3,1 2,2 Kali 5,4 Hasilnya 2,256 Nih Ekspresi Penerimaan pertahunnya Oke Sampai nanti Yang terakhir Nanti Dibandingkan Kesemuanya Akhirnya Gini nih Dari semua nilai Yang dibandingkan Dari kebijakan 1 Sampai kebijakan 8 Akhirnya Kita dapat Kebijakan 2 lah Yang paling Menuntukkan Sebenarnya Kebijakan 8 Juga bagus Dia cuma melihat Dari Kondisi tanah 2 dan 3 Tapi ketika kita lihat Kebijakan 2 Ternyata lebih optimal Lebih optimal Oke Jadi itu Tadi Infinity Terbatas Kok pakai rumus ya Pak Itu tadi Banyak ya Pak Solver gitu Enggak Karena Oke Itu aja Dari saya Untuk kebijakan Tanpa diskonnya Nanti ya Nanti akan Saya bahas lagi Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh